Halo guys, selamat datang di Edufit, edukasi dengan Fit Hai hai Sopi, kembali lagi sama aku kali ini Jadi guys, apakah di kalian udah malam, masih siang, masih pagi atau kapanpun ya kalian lagi liat video ini Jangan lupa buat klik like dulu dan juga subscribe bagi yang belum subscribe Agar aku semakin semangat memberikan informasi kepada kalian semua Oke guys, langsung aja kali ini tuh Bank BRI nih, Bank Rakyat Indonesia sedang membuka pendaftaran beasiswa Beasiswa apakah itu? Ayo simak Jadi ini tuh ada beasiswa Brilliant atau Brilliant Scholarship Apa sih Brilliant Scholarship itu? Jadi Brilliant Scholarship adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa terpilih Yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi penerima Brilliant Scholarship Melalui program-program yang disusun dalam kurikulum Brilliant Scholarship Sehingga nantinya diharapkan mampu menjadi kader pemimpin BRI di masa depan Melalui Brilliant Future Leader Program atau BFLP ya Dan ini tuh ada beberapa syaratnya nih dari Brilliant Scholarship Yang pertama nih, kalian merupakan mahasiswa berprestasi dengan fakultas atau jurusan non-IT Jadi guys, ini tuh ada ketentuan dari jurusannya Semoga aja jurusan kalian termasuk ya Yang pertama kategorinya non-IT yaitu ada ekonomi, aktuaria, lalu hukum, lalu teknik, teknologi pertanian, psikologi, pertanian, perikanan, agribisnis, peternakan, kehutanan Ya untuk visifol itu hanya untuk jurusan hubungan internasional, ilmu komunikasi, administrasi negara, administrasi fiskal, dan juga administrasi miaga Kemudian untuk MIPA itu hanya untuk jurusan matematika, statistika, dan juga fisika nih Kemudian bagi mahasiswa berprestasi di bidang Information Technology Fakultas atau jurusannya Yang pertama ada teknik informatika, lalu teknik elektro, teknik telekomunikasi, lalu teknik elektrok telekomunikasi, lalu sistem informasi, ilmu komputer Kemudian ada teknik jaringan, teknik komputer astronomi, lalu ada aerospace atau aeronautika, dan teknik astronautika Selain tadi ada kriteria dari jurusan-jurusan tertentu saja Lalu disini ada juga akreditasi jurusan karena itu minimal A ya Setelah itu sedang menempuh pendidikan pada semester 6 Dan memiliki IPK minimal 3,25 dari skala 4 Dan mampu mempertahankannya sampai dengan akhir semester Jadi buat BSL Brilliant ini hanya yang sedang menempuh di semester 6 Jadi bagi yang semester 1-5 masih enak ya Masih bisa menunggu tahun-tahun berikutnya untuk daftar di Brilliant Scholarship Tapi bagi yang 7-8 sudah nggak bisa daftar ya Jadi bagi yang semester 6 ayo daftar Yang belum sampai di semester 6 bisa untuk berancang-ancang Mempersiapkan segalanya gitu ya Mulai dari prestasi kalian ya dan yang lainnya Jadi guys sebenarnya ini kayak ada 2 versi ya Kalau di itunya tuh dibilang bahwa Untuk yang bisa daftar itu yang di semester 6 ya Disini tuh ada nanti aku kasih lihat ke kalian gini nih Jadi sedang menempuh pendidikan pada semester 6 Dan memiliki IPK minimal 3,25 Kalau di posternya itu Program BSL Brilliant dari BRI ini bagi mahasiswa S1 Semester 5-7 guys Jadi ada 2 kemungkinan gitu ya Tapi coba aja daftar ya Mungkin siapa tau emang dari semester 5-7 ya Semoga aja Dan periode pendaftarannya itu dari 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2021 Jadi ini nggak lama untuk pendaftarannya ya Infos lengkapnya kalian bisa cek di linknya Kemudian Usia maksimalnya itu 22 tahun nih Belum berulang tahun ke-23 saat nokan pendaftaran ya Kemudian memberikan ide inovasi dengan tema Digital Finance Service gitu Ada ya ide kalian tuh mengenai itu ya Jadi apa aja sih benefit yang akan kalian dapatkan Selama menjadi penerima Brilliant Scholarship Jadi ini banyak banget guys Aku nggak bohong ya Kalian bisa simak aja ini nih Yang pertama ada biaya bantuan pendidikan per semester ya Untuk jumlahnya mungkin disesuaikan dengan UKT Ataupun ada ketentuan khusus Aku juga kurang tau ya Kalian bisa tanyakan aja di website dari recruitment ini ya Brilliant Scholarship Lalu uang sakut tiap bulannya Kemudian bantuan biaya skripsi Lalu fasilitas laptop juga Lalu ada workshop atau sharing knowledge Kemudian ada pelatihan karakter building Atau leadership development ya Setelah itu kalian juga ada kesempatan magang di BRI Kemudian studi kasus BRI Loo company visit BRI Setelah itu memiliki kesempatan untuk menjadi pekerja BRI Melalui jalur masuk BFLP Brilliant Future Leader Program Jadi banyak banget kan guys Mulai dari kalian uang sakunya Lalu uang kuliah kalian Banyak banget sih Jangan sampai terlewat kan Kemudian itu ada beberapa tahapan guys Dari seleksi brilliant Pastinya dong karena benefitnya banyak banget ya Yang pertama ada seleksi administrasi Untuk seleksi administrasi Pendaftarannya mungkin kalian bisa cek Nanti linknya kesempatan deskripsi box Dan disitu kalian harus membuat akunnya dulu nih guys Kayak gini nih Jadi disitu kalian harus mengisi Mulai dari Jadi nomor KTP kalian ya Kemudian nama lengkap Email Email aktif dan juga pribadi Lalu password Dan ini password baru kalian Kemudian ulangi passwordnya Kemudian recent activationnya Dan kalian bisa Register deh ya Nanti kalau udah ya register Kalian bisa login lagi Kayak gini nih Dan nanti Mungkin lebih lengkapnya Cek aja di link tersebut ya Kemudian guys Untuk tahapannya Udah tadi seleksi administrasi ya Lalu yang kedua Ada tes kemampuan dasar Dan culture pit test ya Lalu Psycho test Dan juga bahasa inggris Lalu yang keempat Ada wawancara nih Lalu ada Collaboration and social media test ya Lalu medical check up Jadi ada medical check upnya juga ya Dan ini semua gratis Tidak dipungut biaya sama sekali Jadi hati-hati penipuan ya Jadi dalam rangka rekrutmen Bank BRI tidak pernah mengungut biaya apapun Dan tidak pernah bekerjasama Dengan travel agent manapun ya Jadi pastikan kalian gak Kena tipu gitu ya Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Gitu ya Jadi kalian info resminya Bisa cek di website dari Brilliant Scholarship ini Jadi nanti mungkin pengumumannya juga disitu ya Di deskripsi box ya guys Dan disini mungkin ada beberapa pertanyaan dari kalian nih Nih apakah calon yang sudah berada di semester 8 Dan sedang menunggu sidang atau menyelesaikan tugas akhir Bisa mendaftar Jadi maaf banget ya Ini tuh bukan bermaksud menolak Tapi sebaiknya mengikuti Brilliant Future Leader Program BFLP langsung ya Jadi bukan melalui scholarshipnya ya Kemudian apakah D3 atau D4 bisa mendaftar Jadi sayang banget guys Untuk D3 dan D4 itu gak bisa mendaftar Karena syaratnya harus S1 Jadi ini Q&A-nya ada di website resminya Kalian bisa cek Siapa tau ada yang kayaknya Untuk bacanya disini aku akan menyampaikan Kemudian kalau jurusan saya gak tertera di pengumuman Apakah masih bisa mendaftar Jadi mohon maaf Untuk jurusan menyesuaikan dengan yang tertera di pengumuman Jadi yang tadi aku sebutkan guys Hanya untuk jurusan-jurusan tertentu ya Kemudian pada saat registrasi Kok gak bisa input Ini sih mungkin Q&A yang kapan gitu ya guys Tapi bisa sedikit aja menjadi acuan Kalau misalnya ada pertanyaan lain Kalian bisa sampaikan di website-nya ya Tidak bisa mendaftar untuk Brilliant Scholarship Kemudian untuk pengisian ide inovasi Gimana ya Jadi untuk ide inovasi dengan tema digital finance service itu tuh Dalam bentuk SI aja ya Setelah itu Di save dalam bentuk VDF untuk kemudian di upload Kemudian Format foto full body apa min Jadi guys bebas aja ya Dengan menggunakan pakaian rapi Lalu backgroundnya Boleh merah atau biru Tapi jangan foto asal ya Jadi yang formal mungkin ya Tapi bebas juga sih Jadi guys Terus ada yang nanya nih Jurusan yang akuntansi dan manajemen Kok gak ada Jadi kedua jurusan tersebut Masuk ke dalam kualifikasi jurusan ekonomi Jadi bisa daftar yang akuntansi dan manajemen Gimana kalau belum pernah melakukan test tuple Silahkan isi dengan angka 0 Mungkin ini nanti ada Ada kayak test tuple nya ya Berapa skornya Tapi kalau gak ada juga tinggal 0 aja Jadi guys itu hanya beberapa pertanyaannya Jika mungkin pertanyaan kalian tuh gak ada disitu Jawabannya Kalian bisa tanyakan ke emailnya nih Kata si Mimin yang di website nya ya Selengkapnya kalian bisa cek di website resmi Brilliant Scholarship Jadi guys selain aku tuh Membagikan informasi Tutup aku juga Membagikan informasi Biasa melalui instagram Karena banyak banget dari kalian yang bilang Atau nyuruh nikah Buat dong instagram Untuk share info beasiswa Volunteer Lalu magang ya Jadi aku udah buat Namanya SCHOFI test COVID Kalian bisa langsung follow Siapa tau butuh Disitu aku memberikan info volunteer Info magang Info beasiswa Info oprek Kepanitian Dan masih banyak lagi Kalian bisa follow aja Atau mungkin yang mau tanya COVID Ataupun di yahoo Anuskulat PJNT Oke guys Mohon maaf Jika mungkin aku tuh Kecepetan Atau masih banyak Kekurangan Dalam menyampaikan informasinya Semua Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax